Ho 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer Jumpa lagi nih bersama saya bang trainer pokemon Dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rejeki ya Pada video kemarin bang trainer ini udah bahas nih tentang pokemon generasi ke 8 Ada Pokemon bertipe kegelapan atau daun yaitu Zerud, Pokemon bertipe listrik yaitu Rezielecky, Pokemon bertipe naga yaitu Regidragaw, Pokemon bertipe S yaitu Glastrier, Pokemon bertipe hantu yaitu Spectraer, dan Pokemon bertipe fisik atau daun yaitu Kalorex. Sebikit informasi buat para sahabat trainer jangan lupa nih buat mampir ke akun tiktoknya Bang Trainer juga ya di e-trainer pokemon8 dan mampir juga ke akun instagramnya di e-trainer underscore pokemon62. Nah pada video kali ini Bang Trainer ini akan beda sedikit nih mengulas tentang Pokemon bertipe mega nih. Ada Pokemon bertipe daun atau racun, Pokemon bertipe api atau naga, Pokemon bertipe api atau terbang, Pokemon bertipe air, Pokemon bertipe serangga atau racun, Pokemon bertipe normal atau terbang, Pokemon bertipe fisik, dan Pokemon bertipe air atau fisik. Nonton video ini full sampai habis ya, tapi sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa saja kah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Mega Venusaur. Mega Venusaur ini merupakan Pokemon bertipe daun dan racun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bibit. Mega Venusaur ini merupakan bentuk Mega dari Pokemon yang bernama Venusaur. Dalam Pokédex, Mega Venusaur ini berada di nomor urut 3. Mega Venusaur memiliki tinggi 2,4 meter dan berat 155,5 kilogram. Mega Venusaur memiliki kemampuan lemak tebal. Pokemon dilindungi oleh lapisan lemak tebal sehingga kerusakan oleh jurus Tiverfire dan es berkurang setengah. Ada bunga yang besar di punggung Venusaur dikatakan bunga ini akan berwarna cerah jika memperoleh cukup nutrisi dan sinar matahari. Wangi bunga ini dapat menangkan jiwa orang-orang sekitarnya. Mega Venusaur sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, terbang, dan fisik. Dalam statistik Pokédex, hitpoinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4. Mega Venusaur ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kedua adalah Pokemon yang bernama Mega Carijard X. Mega Carijard X merupakan Pokemon bertipe api dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lidah api. Mega Carijard X ini merupakan bentuk Mega dari Pokemon yang bernama Carijard. Dalam Pokédex, Mega Carijard X ini berada di nomor urut 6. Mega Carijard X memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 110,5 kilogram. Mega Carijard X memiliki kemampuan cakar keras memperkuat jurus yang membuat kontak langsung. Carijard terbang mengarungi langit untuk mencari lawan yang tangguh. Napasnya berupa api yang sangat panas dapat melelekan apapun tetapi ia tidak pernah menyemburkan api tersebut terhadap lawan yang lebih lemah darinya. Mega Carijard X sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah, bebatuan, dan naga. Dalam statistik Pokédex, hitpoinnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 7, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 6. Mega Carijard X ini sendiri tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Mega Carijard Y. Mega Carijard Y merupakan Pokemon bertipe api dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lidah api. Mega Carijard Y ini merupakan bentuk Mega dari Pokemon yang bernama Carijard. Dalam Pokédex, Mega Carijard Y ini berada di nomor urut 6. Mega Carijard Y memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 100,5 kilogram. Mega Carijard Y memiliki kemampuan kemarau mengubah sinar matahari menjadi sangat terik ketika Pokemon memasuki pertarungan. Carijard terbang mengarungi langit untuk mencari lawan yang tangguh. Napasnya berupa api yang sangat panas dan dapat melelehkan apapun. Tetapi, ia tidak pernah menyeburkan api tersebut terhadap lawan yang lebih lemah darinya. Mega Carijard Y sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, listrik, dan bebatuan. Dalam statistik Pokédex, hitpoinnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 10, pertahanan khususnya bernilai 7, kecepatannya bernilai 6. Mega Carijard Y ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Mega Blastoise. Mega Blastoise ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tempurung. Mega Blastoise ini merupakan bentuk Mega dari Pokemon yang bernama Blastoise. Dalam Pokédex, Mega Blastoise ini berada di nomor urut 9. Mega Blastoise memiliki tinggi 1,6 meter dan berat 101,1 kilogram. Mega Blastoise memiliki kemampuan pelucur Mega meningkatkan aura dan kekuatan jurus getar. Blastoise memiliki senapan air yang keluar dari tempurungnya. Senapan-senapan tersebut sangat akurat. Mereka dapat menembak peluru air dengan tingkat akurasi yang cukup untuk mengenai kaleng kosong dari jarak 50 meter. Mega Blastoise sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hitpoin ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4. Mega Blastoise ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Mega Bedrill. Mega Bedrill ini merupakan Pokemon bertipe serangga dan racun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lebah beracun. Mega Bedrill ini merupakan bentuk Mega dari Pokemon yang bernama Bedrill. Dalam Pokédex, Mega Bedrill ini berada di nomor urut 15. Mega Bedrill memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 40,5 kilogram. Mega Bedrill memiliki kemampuan adaptasi meningkatkan kekuatan jurus tipe yang sama dengan tipe Pokemon. Bedrill adalah Pokemon yang sangat bersifat teritorial, tidak ada yang boleh mendekati sarangnya demi keselamatan diri sendiri jika marah mereka akan menyerang sebagai gerobolan yang ganas. Mega Bedrill sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bersifat api, terbang, fisik, dan bebatuan. Dalam statistik Pokédex, hitpoinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 1, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 8. Mega Bedrill ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ke-6 ada Pokemon yang bernama Mega Pigeot. Mega Pigeot ini merupakan Pokemon bertipe normal dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon burung. Mega Pigeot ini merupakan bentuk Mega dari Pokemon yang bernama Pigeot. Dalam Pokédex, Mega Pigeot ini berada di nomor urut 18. Mega Pigeot memiliki tinggi 2,2 meter dan berat 50,5 kilogram. Mega Pigeot memiliki kemampuan tanpa pelindung. Pokemon menggunakan taktik tanpa pelindung untuk memastikan agar serangan yang masuk dan keluar selalu kena. Pokemon ini memiliki bulu yang berwarna-warni dan cerah mengkilap. Banyak trainer Pokemon yang terkesima dengan keindahan bulu di kepalanya. Dan memutuskan untuk memilih Pigeot sebagai Pokemon mereka. Mega Pigeot sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, dan bebatuan. Dalam statistik Pokédex, hitpoinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 7, Pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 6. Mega Pigeot ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Mega Alakazam. Mega Alakazam ini merupakan Pokemon bertipe fisik. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Supernatural. Mega Alakazam ini merupakan bentuk Mega dari Pokemon yang bernama Alakazam. Dalam Pokédex, Mega Alakazam ini berada di nomor urut 65. Mega Alakazam memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 48,0 kilogram. Mega Alakazam memiliki kemampuan mengikuti jejak. Pokemon dapat meniru kemampuan Pokemon lawan ketika memasuki pertarungan. Alakazam melepaskan kekuatan fisikis dan organ merah di dahinya untuk melihat semua mengenai lawannya. Setelah memperdagangkan otot-ototnya, kekuatan senjati Alakazam telah dilepaskan. Dengan kekuatan batinnya, ia dapat meramalkan semua hal. Mega Alakazam sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hitpoinnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 9, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 8. Mega Alakazam ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya, yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Mega Slowbro. Mega Slowbro ini merupakan Pokemon bertipe air dan fisik. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Kelomang. Mega Slowbro ini merupakan bentuk Mega dari Pokemon yang bernama Slowbro. Dalam Pokédex, Mega Slowbro ini berada di nomor urut 80. Mega Slowbro memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 120,0 kilogram. Mega Slowbro memiliki kemampuan jira cangkang, cangkang keras melindungi Pokemon dari serangan kritis. Energi yang luar biasa meningkatkan kekuatan Sheldor pada ekornya, tetapi hal ini tidak terlalu mempengaruhi Slowbro. Setelah ditelan kelurunya oleh Sheldor, Slowbro sekarang memiliki pertahanan cangkang besi. Ternyata cukup nyaman di dalam sana. Mega Slowbro sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hitpoinnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 8, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 2. Mega Slowbro ini tidak memiliki bentuk evolusi. Nah, itulah tadi sedikit tentang Pokemon Mega nih. Ada Pokemon bertipe daun atau racun, Pokemon bertipe api atau naga, Pokemon bertipe api atau terbang, Pokemon bertipe air, Pokemon bertipe serangga atau racun, Pokemon bertipe normal atau terbang, Pokemon bertipe fisik, dan Pokemon bertipe air atau fisik. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling kuat dan mengerikan daya serangnya? Terima kasih buat para sahabat Rainer yang sudah nonton video ini full sampai habis. Buat sahabat Rainer jangan lupa mampir ke akun tiktoknya Bang Trainer juga ya, di at Rainer Pokemon 8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di at Rainer underscore Pokemon 62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat Rainer sehat selalu. Salam hangat sahabat Rainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.